Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi yang beragama lain ya kali ini kita akan membahas kelanjutan video kemarin ya yang CLA PSP Laodio kemarin kan kita membahas sepuluh ini ya ya sekarang kita membahas tentang CLA PSP Laodio dengan tipe 12 PS100 karena memang kemarin banyak sekali request dari teman-teman untuk membahas speaker ini yang 12 ini ya Sekarang kita coba ukur untuk frekuensi responnya jadi ini saya sudah masuk 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 kita ini frekuensi responnya ya jadi 12-in PS100 ini ya yang CLA PSP Laodio kita frame diri dulu lalu kita capture ya ini hasil frekuensi respon dari 12 PS100 CLA jadi kita bisa lihat di sini dia frekuensi yang rendahnya di 0dB dia bisa sampai 156 Hertz ya untuk atasnya dia bisa sampai sekitar 3 kilo seperti itu jadi rangenya dia lebar ya lebar lalu kita lihat di di min 3dB di min 3dB dia bisa sampai 118 Hertz untuk min 3dB yang atas ya sekitaran 3 setengah kilo ya dan kita lihat di sini grafiknya itu bagus ya jadi nggak ada yang menurun bisa dibilang rata naik dan turun di mulai turun di 2 kilo 25 ya kurang lebih segitu jadi ini bagus nanti untuk digabungkan dengan Twitter dan perpotongannya di sini ya sekitar 2 kilo 2 kilo setengah lah itu bagus jadi nanti perpotongannya di situ untuk rendahnya kita juga bisa lihat nanti di di box ya jadikan setiap speaker kalau sudah dimasukin bukan berbeda jadi biasanya untuk frekuensi rendahnya dia keluar karena memang yaitu di dalam box ada ruangan yang menghasilkan resonansi untuk suara bawah seperti itu lalu kita sekarang coba bandingkan dengan 10in 10in ini yang 10in 10.50 ek jadi disini kita bisa lihat frekuensi responnya dia memang lebih lebar ya untuk keatasnya eh kebawahnya kebawahnya dia lebih lebar terus lalu keatasnya memang 10in lebih lebar dari apa namanya 12in seperti itu jadi kita bisa lihat disini untuk kekencangannya ya kekencangannya dia di atasnya sih jadi perbandingan 10in sama 12in itu bisa kita lihat disini jadi frekuensinya ini grafiknya kita bisa lihat kalau 12in ini memang lebih tinggi ya daripada yang 10in ya sekarang kita lihat spesifikasi dari CLA 12ps100 Tadi kita sudah mengetahui frekuensi respon dari 12ps100 nya CLA ya Nanti untuk penggunaan tergantung teman-teman jadi kalau dilihat dari frekuensi responnya kan memang dia di mid mid low nya kan bagus seperti itu jadi nanti diaplikasinya diaplikasikannya tergantung teman-teman seperti apa nanti juga untuk line ray juga bagus ini jadi bisa untuk line ray juga nanti jika teman-teman membutuhkan produk CLA atau produk SPL Audio bisa cek di website kami di www.splaudioprofesional.com di situ banyak sekali produk-produk SPL Audio atau CLA yang sudah ada disana jadi bisa dilihat disana untuk tipe-tipenya apa spesifikasinya apa bisa di cek di sana dan dan jika teman-teman untuk ingin membeli produk CLA atau produk SPL Audio bisa hubungi dealer-dealer SPL Audio terdekat di kota teman-teman ya jadi di website juga ada jadi disana bisa dicek juga dealer-dealer nya yang di kota apa itu bisa dilihat disana ya itulah review dari saya untuk 12 in besok kita akan membahas yang 15 ini ya jadi di CLA by SPL Audio itu ada dua tipe untuk 15 in besok kita coba frekuensi responnya ya cukup sekian dulu dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam SPL Audio Indonesia salam 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 salam